Selamat pagi dan selamat hari minggu. Pada hari yang kudus ini, kita sudah membaca dari ketiga bacaan dan dari Badan Pekerja Sinode Geriatur Raja telah menyiapkan tema yang kita akan gemuli bersama untuk minggu ini, baik hari minggu ini maupun satu minggu ke depan dalam kebaktian-kebaktian OIG dan Rumah Tangga, yaitu dari tema pinggang yang tetap terikat. Pinggang yang tetap terikat, Tonton Maktambeke, Tonton Maktambeke. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, tugas dan tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Salah satu ukuran terbesar untuk melihat apakah sebuah tugas dilaksanakan dengan semestinya adalah dengan melihat hasil dari tugas itu sendiri. seorang yang bertanggung jawab akan mempunyai hasil yang bisa dipertanggung jawabkan pula. Biasanya, orang yang diserahi sebuah tugas tertentu disangat dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dan semakin dipercaya. semakin besar pula ia diserahi tanggung jawab, semakin pula dia dipercayai dan semakin tinggi jepatannya, semakin besar juga tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab dalam perikub ini, hari ini adalah sebuah bentuk kewaspadaan. Setiap orang diajak untuk selalu waspada. Ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Mulai dari bahaya yang kecil sampai dengan bahaya yang bisa mengancam nyawa. Orang yang waspada berarti matanya terbuka untuk mengamati. Ia akan peka jika ada perubahan-perubahan yang tidak wajar. Ia akan segera mampu menilai situasi sekitarnya dan bersiap mengambil langkah-langkah yang memungkinkan. kewaspadaan juga masuk dalam ranah beriman. Seorang beriman senantiasa diajak untuk menjadi orang yang sadar diri. Sadar diri yang dimaksudkan adalah sadar diri akan imannya, akan tanggung jawabnya sebagai orang beriman. Terhadap banyak godaan ia tidak boleh lengah. Senjata iman harus selalu siaga kapanpun dibutuhkan. Ia siap bergerak. Ancaman selalu datang secara tiba-tiba. Bahkan menunggu waktu yang tepat untuk menyerah. ketika waspada tidak ada ancaman yang datang. Namun ketika kita lengah ancaman akan segera bereaksi. Bukan ancaman yang tidak ada namun kesiagaan kitalah yang membuat ancaman itu tidak mempunyai peluang. biasa untuk menandai tentang kewaspadaan itu biasa memiliki kemelambi'i masembayangan ini. Kuman diki masyarapan masembayangan ini. Lemaliki ma'ajama masembayangan ini. Doki motor batu doki otong masembayangan ini. Sekilaku pak jamantang masembayangan ini. Dan kita selalu mengingat akan Tuhan selalu waspada. iaitu kita terutalino makrupa-rupa itu pengkarangan dan bengkik pengmatua. Dan itu pengkarangan dan bengkik pengmatua budaliu perlu tu ladini bisa makpakena waktu menerima sobok. Budaliu apa yang ketontong ke waspada langkah Tuhan sama sembayang namun dia sisam perudak dan itu implop dan bengkik tidak ditolak. Tidak ditolak. Sebab kita selalu waspada. Ini makin kita implop sisam perudak dan alam yang panggung sama Tuhan apa yang boleh bertanggung jawabkan. tak apa-apa. Ya itu pak barangan bisa didakat. Tapi ya itu kat Tuhan masalah 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 didapat. Bapak Ibu serta sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus. Gambaran tentang seorang yang pinggangnya tetap berikat dan pelitanya tetap menyala dalam Lukas 12 ayat 35 itu adalah penggambaran ini berkaitan dengan cara berpakaian seorang yang siap melayani. Maka ketika hamba Tuhan yang akan siap untuk melayani harus menggulung jubah luar tersebut dan mengikatnya di pinggangnya. Sama dengan pelayan-pelayan yang ada saat ini semua punya setolah ini. Berarti dia siap untuk melayani. Dengan demikian ia akan lebih bebas bergerak untuk melayani sebagai seorang hamba. Seorang yang pinggangnya tetap berikat dan pelitanya tetap menyala adalah seorang hamba yang siap untuk melayani tuannya walaupun hari sudah gelap dan orang-orang pada umumnya sudah tidur. Gambaran tentang hamba yang menantikan tuannya pulang dari acara perkawinan dalam Lukas 12 ayat 36 sampai 38 ia mengharapkan hamba hambanya segera membukakan pintu. Bukan tentang hamba yang bersungut-sungut menjaga pintu melainkan tentang hamba yang menantikan tuannya pulang. ada unsur mengharapkan ketibaan sang tuan Tuhan Yesus memberikan penilaian tentang hamba tersebut sebagai orang yang berbahagia yaitu mereka yang berjaga-jaga dan dengan segera membukakan pintu bagi tuannya. Tentang waktu kedatangan seorang pencuri dalam Lukas 12 ayat 39 sampai 40 tak itu telepon itu pencuri saya mungkin di bantuan saya sedia membuat apa lama iya tapi memangnya kita selalu waspada untuk pencuri jawaban nanti rupa rupa itu akan dipogak supaya dikodak nanti bapak 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 nanti di jendela di si bapak sin di bapak berarti itu dalam bentuk kewaspadaan supaya pencuri tidak masuk dalam rumah karena pencuri itu tidak kita tahu kapan dia datang kapan dia bereksi jadi kita tidak tahu kapan dia datang jadi kita selalu siap menantang tentang pencuri yang akan masuk dalam rumah kita dan selalu berjaga-jaga nah bapak ibu sirta sejemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus selanjutnya gambaran tentang hamba atau pengurus rumah yang setia dan bijaksana dalam lukas 12 ayat 41 sampai 46 mau mengatakan bahwa hamba tersebut mendapat kepercayaan untuk mengurus hamba-hamba lain pada saat tuannya hendak berangkat pergi seorang pengurus yang setia dan bijaksana akan melakukan tugas kepercayaan tersebut dengan baik dan ketika tuannya pulang dan mendapati pengurus tersebut melakukan hal demikian maka ia memberikan penghargaan yaitu dengan mengangkat hamba itu menjadi pengawas atas segala miliknya inilah kesetiaan yang dimaksudkan dadian tetap setia untuk mengharap Tuhan memang dan imbalannya dari Tuhan apa imbalannya yang dijanjikan oleh Tuhan adalah keselamatan untuk selama-lamanya dadian yang para luluk tetap waspada dalam kehidupan kita sabak takit tandai totem mereka dah aku orang bongi masyarak kena laki bong matu sedangkan doto mimbar semarantara mak khutbah yaloleh karena Tuhan itu bagaikan pencuri untuk datang mengambil nyawa manusia bapak ibu selain kesetiaan Tuhan juga mengajarkan bahwa kita juga perlu bijaksana ketika kita mengajarkan mensejajarkan pelita yang tetap menyala dengan sifat bijaksana maka kita langsung teringat pada perumpanaan Tuhan Yesus tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh dalam matius 25 ayat 1 sampai 13 agar pelita dapat tetap menyala maka diperlukan kebijaksanaan termasuk di dalamnya ada mempersiapkan minyak cadangan sehingga ketika si hamba menantinatikan tuannya pulang pelitanya tetap dapat menyala dan tidak kehabisan minyak dengan kebijaksanaan maka seorang akan semakin peka akan konsep waktu termasuk mengenai waktu kedatangan Kristus yang kedua kalinya selain itu dengan kebijaksanaan seorang juga akan semakin sadar untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya Yesus dalam Injil hari ini menemukan sikap beriman pada hamba yang senantiasa siap sedia dengan pinggang tetap terikat dan lampu bernyala menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan sikap kesiap sediaan yang penuh iman itu dipertentangkan dengan sikap hamba yang oleh karena tidak percaya bahwa tuannya datang akhirnya tidak menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya yang nyata dalam kehidupan kita itu yang ada mau masan yang masan tidak meniklal itu itu memang sudah prinsip bagi manusia itu bahwa kalau kita sudah mendapatkan kesenangan berhura-hura pakai melangum itu atau kita dalam kesenangan berbagai macam apa yang dilakukan oleh manusia memang sama sekali kita tidak mempedulikan bahwa Tuhan itu akan datang kedua kalinya oleh sebab itu dimasukkan sebagai perumpamaan gadis-gadis yang bodoh yang tidak mengetahui bahwa kapan Tuhan itu datang menjemput kita nah sidang jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus pesan bagi kita agar kita memiliki sikap dan semak sebagai hamba yang setia menantikan kapanpun Tuhan itu datang dalam kemuliaannya yang terus menantikan dengan pinggang yang tetap terikat dan pelita yang tetap menyala kesadaran kewaspadaan dan kesiap siagaan kita menunjukkan sejauh mana iman kita menantikan datangnya janji Tuhan itu menanti dengan doa dengan penuh iman dan harapan dalam hidup yang penuh kasih penuh rasa tanggung jawab menjadikan kita hamba yang menerima anugrah berkatnya sejauh kita adalah hamba yang setia dan bijaksana berbahagialah hamba hamba yang didapati Tuhannya berjaga-jaga ketika ia datang dalam Lukas 12 ayat 31 Tuhan memberkati kita semua amin menjadik menjadik Terima kasih.